kabar gembira untuk kita semua Ragnarok muncul baru lagi ya Ragnarok Mobile ya itu sekarang namanya adalah The Ragnarok ya ini adalah Ragnarok Mobile setelah yang pertama tuh Romel ada R-O-X-R-O-O sekarang keluar lagi ya ya itu namanya The tidak tambah di terakhirnya tapi tambah di awalnya menjadi The The Ragnarok website-nya sudah muncul ini website-nya namanya TheRagnaroksi.com nanti saya taruh link-nya di kolom deskripsi ini kita lihat website-nya terlebih dahulu disini ada website sudah bisa pra-registrasi sekarang ya bagi teman-teman yang mau pra-registrasi sekarang sudah bisa ini negaranya Si, Si itu 10 negara ya Brunei, Kambudia, Indonesia, Laos ya kita ini pakai nomor handphone Indonesia ya disini di reward-nya ya dapet kostum gacha, hitgear, ori dekor, aluminium, dan titles invite friend, nih bisa invite friend ya ini dapet hadiahnya kita lihat ini event-nya ya, pra-registrasi ini world-nya ya cuman ya Ragnarok lah ya game yang sudah familiar dengan kita ini job-jobnya sama persis dengan Ragnarok PC ini fiturnya ini kamar-kamarnya ya jadi dia ini adalah Ragnarok PC persis, persis sekali dengan Ragnarok PC tetapi dibuat versi mobilenya dengan diperbanyak fitur-fiturnya tentunya fiturnya akan lebih ya biasa lah ya lebih pay dan win lah ya ya itu pasti ada, fitur-fiturnya pasti ada ya lalu kita lihat ada Facebooknya ya saya lihat Facebooknya itu ada Facebook Thailand disini sudah 6,7k likes ya 7100 followers lalu di Indonesia ya, ID ID ini masih baru ya masih sedikit, masih jarang yang tahu disini yang dia follow berapa? cuman baru 19 yang tahu ya dan 20 followers salah satunya saya ini saya tahu ya ini yang Indo ya kita favoritkan lah ya nanti kita tunggu sampai ada CBT-nya ada CBT-nya kemungkinan ini yang global The Ragnarok IN ini 102-110 kenapa kok Thailand yang tahu kita lihat link perregistrasinya di website-nya jadi ini kan ada perregistrasi sekarang di Playstore itu seperti ini namanya The Ragnarok lalu foto covernya sama persis dengan ROPC yaitu adalah Paladin pegang kalung dicium ini mengingatkan zaman dulu ya lalu kalau teman-teman lihat dukungan aplikasi dia kemungkinan publisernya ya nggak tahu ya publisernya tetap graffiti ya graffiti tapi dia Thailand basisnya di Thailand ini alamatnya di Thailand jadi lisensinya yang pegang Thailand ya tapi untuk C ini ya semoga semoga pelayar Indo tetap dimanjakan lah ya tidak hanya pelayar Thailand-nya aja yang dimanjakan lalu di sini kapan open-nya kapan open-nya kan pertanyaannya saya masih belum lihat tanda-tanda open-nya tetapi di Facebook itu sudah jelas ya di sini dikasih tanggal preregistrasi available until 31 Oktober jadi kemungkinan besar ini sampai 31 Oktober jadi 31 Oktober itu open-nya atau mungkin tanggal 1-nya 1 November jadi ini saya recording pada tanggal Agustus ya Agustus berarti masih ada mungkin bulan 11 ya 2 bulan 3 bulanan lagi lah ya semenjak video ini rilis kemungkinan besar ya yang mau preregistrasi preregistrasi sekarang apakah ini ada PC version-nya rasanya kemungkinan yang saya lihat di server Taiwan-nya itu belum ada PC version-nya ini Taiwan sudah ada mobile doang apakah nanti ketuar di global ada PC version-nya mungkin akan ada mungkin tidak ini kalau teman-teman lihat pakai kalau teman-teman search ya search dengan kata kunci ini nah ini namanya dia berbeda ya dikasih nama di The Battle of the Original Heart nah itu itu kalau di bahasa Taiwan-nya ini saya lihat dia lagi main juga dia ini pakai wizard ya wizard atau set sini persis kalau kita lihat map-nya persis gameplay skill-skillnya persis font-nya persis persis semuanya cuma dia jadi mobile aja skill-skillnya rasanya mirip-mirip ya mungkin sudah berbeda skill-skillnya nah ini salah satu yang top-nya ya ini dia damage-nya mengerikan ya tapi dia bisa critical bisa critical tuh 377.000 400.000 400.000 itu soul strike ya itu soul strike-nya bisa critical ya ada Zenny persis 400.000 tuh 400.000 skill-nya ini level dia level 105 ya ini wizard kemungkinan skill-nya mirip-mirip tidak beda jauh dengan eropisinya nah ini 400.000 dan ini saya cari lagi ada salah satu ini youtuber lagi ini level 95 dia main hancor oh seru nih main hunter nih tuh damage-nya juga mengerikan tuh berapa tuh 200.000 200.000 ya 170.000 200.000 tuh main falcon ini main falcon tuh falconnya bisa gitu tuh falconnya attack speed attack speed seru ya bisa sonic blow oh pake kartu pake kartu bisa sonic blow ya tuh tuh sonic blow sonic blow seru sih liatnya ini nah ini nanti mau main job apa banyak ya kalau temen-temen mau liat panutannya itu nanti di server Taiwan ya server Taiwan sudah open ya sekarang ya ini ada str agi-aginya 120 plus 285 dia main full attack speed ini ada mungkin ada physical ada critical ada dan lain sebagainya ya ini dalemannya dalemannya dia lagi main ini equipmentnya bisa dikenteng-kenteng tapi disini slot kartunya banyak ya satu satu equipment kartunya ada 1,2,3,4,5 5 plus 15 serata tentangnya di plus 15 ya ya plus 15 serata serangahnya sih mengerikan bang dan ini liat mapnya sama ya ini mapnya kura-kura kalau ROPC saya singat juga gunning disini di title dungeon 3 ya dan ini auto ya mobil ya pasti auto ini kartu-kartunya wih keren ya sudah gak sabar ya aku nantikan game The Ragnarok ini ya seru gak aduh pengen pengen jawab apa ya mau jawab shortman mau jawab ini mau jawab aduh banyak dan saya lihat sudah keluar jawab dua-duanya juga ya ada Paladin juga ada ada Roju jadi sudah berarti ada 6 plus 6 ada 12 job yang temen-temen bisa pilih job 3 nya masih belum ada ini masih jawab 2 masih Paladin Roju Dancer Rabar dan sudah sudah keluar kalau temen-temen cari kata kuncinya ini kata kuncinya ya kata kuncinya Ragnarok inilah ya Ragnarok ya itulah Ragnarok The Origin of Battle itu ya Pak search aja itu nanti keluar bagi temen-temen yang sudah ke susu pingin mencobain kalau sudah ke susu temen-temen bisa mencobainya via dulu via tap-tap ya nih di tap-tap ada cari aja tap ini tap-tap.io app 33699578 ini server Taiwan nya kalian bisa mainkan di sekarang juga bisa mainkan ini saya sudah download coba download gravity game version game vision server nya berana gak bang server nya berana ya berana-bina di Taiwan sudah ada 20 server tambah 20 tambah 7 47 server coba persis ROPC this is ROPC aduh kalau dulu saya suka pakai ini ya kasih nama Bejo 48 oke disini kita coba main ya ini persis sekali ya dengan Ragnarok PC semoga nanti ada PC version nya wow map nya map nya sama persis sama persis kalau temen-temen tahu ROPC persis sekali novice-novice bertebaran novice ini ada quest-quest nya wah ini kalau wah gak sabar ya gak sabar ya gak sabar ya gak sabar ini ini auto ya full auto waduh ROPC ini ya ROPC yang dibuat di mobile wow ini anak-anak jaman now ya anak-anak jaman old anak-anak jaman dulu pasti tahu ya ini ya ini di pouring waduh dan nanti banyak fitur-fitur nya nanti fitur-fitur nya kita pelajari lebih dalam lah ya di next nya nah ini kalau temen-temen mau ke susu ingin main main lah dulu dan rasanya ini nanti akan booming ya Ragnarok tuh selalu di hati nantikan aja close betanya nanti kita mainin close betanya lah kalau ada ya status-status nya juga ini wah ini sama tapi berbeda display nya sama dengan Ragnarok PC tetapi metanya mungkin berbeda nanti job yang meta apa nanti seperti apa nah ini map nya sama persis bold map nya kita coba bisa ke kota ke kota STF bisa STF bisa main kok STF bisa main kita bisa putar juga kameranya uh persis ya ROPC ya kita bisa klik gak oh bisa klik juga kita bisa klik oh bisa klik juga bisa auto auto jalan bisa wow apakah nanti akan rame tapi yang saya lihat itu fiturnya gak bisa trade satu lawan satu ya jadi fiturnya dia selalu pakai exchange market ya itu sudah jelas tapi ini uh ada MVP nya ya nanti kita pelajarin lebih dalam spawn MVP nya spawn MVP nya sudah jelas ya waktunya ya ini spawn MVP sudah jelas spawn nya 163534 ya jadi lebih enak ada kartu MVP nya juga apakah drop nya susah atau gampang nah dan The Ragnarok ini dia juga rilis juga di server koreanya korea sekarang lagi CBT gak persis ya website nya ini sangat persis ya tapi beda website nya The Ragnarok gmj.com jadi dia juga keluar di korea ini persis sekali ya persis sekali websitenya persis tetapi saat ini dia lagi CBT berarti bulan Agustus 19 Agustus sama sampai 26 CBT The Ragnarok CBT nanti dia open nya ya kemungkinan nanti yang global yang C juga akan CBT juga kemungkinan mungkin sama paling beda 1 minggu 2 minggu mungkin bulan 9 kita CBT lalu nanti bulan 11 open nya kemungkinan kemungkinan masih prediksi tapi mungkin nya bener ya mungkin nya bener bagaimana mau teman-teman apakah nanti teman-teman akan memainkan The Ragnarok ini bagi yang ingin memainkannya dan berencana untuk memainkannya langsung aja taruh di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman tentang The Ragnarok ini predisinya gimana rame atau biasa-biasa aja tapi kalau prediksi saya ini salah mungkin akan nge-boom ya akan nge-hit The Ragnarok bagi yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like nya jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru tentang mungkin nanti The Ragnarok terima kasih semuanya saya Peco bye-bye terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya